Politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain, tetapi memang untuk ibadah, untuk mencari istilah TNO-nya kemaslahatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, wah ini, awal-awal tahun ini kita menarik. Jadi, studio saya beruntung kedatangan tokoh-tokoh hebat yang saya akan lebih banyak juga bicara di samping budaya, yaitu masalah-masalah kebangsaan. Tokoh satu ini, saya ngincernya cukup lama. Casing-nya jauh lebih mudah dari usianya. Muhaimini sekadar sudah menjadi kamu saya. Ayo, Cak. Senang sekali diundang di sini. Terima kasih. Ini yang manggil itu Cak atau Gusis, kan? Sama aja. Ada yang Gus, ada yang Cak. Apa beda aja, Cak? Cak itu hanya Jawa Timur. Gus itu ya memang dari kecil, di pesantren. Ya, sama sih. Gus itu NU banget ya? NU banget, pesantren. Pesantren? Memang dari keluarga pendiri pesantren. Ini sekarang ketua umum yang baru, NU? Ya. Gimana, Cak? Ya, ini teman dekat. Sama-sama pendiri PKB lah dulu. Terus juga. Selalu bersama. Selalu bersama. Dan sikap PKB pada saat pemilihan NU, pokoknya Cak Imin katanya mengerahkan dukung dua-duanya. Bukan dukung dua-duanya. Pokoknya jangan ada konflik. Karena sama-sama orang kita sendiri. Dan mulus ya? Mulus, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Senang terpilihnya Gaya ya? Ya, tentu ini regenerasi yang bagus. Apa namanya, tantangan baru dengan, moga-moga cara baru. Modernisasi, kemudian kemampuan untuk menjangkau dunia. Jadi NU tidak hanya untuk Indonesia. Karena Yahya ini punya pengalaman yang sangat bagus. Hubungan-hubungan antar negara. Termasuk di Eropa, di Amerika punya jaringan yang bagus. Jadi ada aset yang luar biasa ya? Yang membawa PKB hadir bersama partai-partai internasional, Yahya ini. Kan tadi kita ngomong di luar bahwa sekarang dunia sudah jauh berbeda ya? Sudah jauh berubah. Bagaimana antisipasi NU barangkali ya untuk ke depan? Menurut pandangan seorang Cak ini? Ya, NU ini ibaratnya totalitas hidup ya. Sejak lahir diurus, kemudian besar dikasih pendidikan, dikasih model hidup, cara pandang agama, dikasih skill. Makanya NU itu kan sebetulnya pesantren besar. Karena terdiri dari berbagai pesantren. Maka di situ ada dunia pendidikan yang tidak lepas dari NU yang menjadi satu kesatuan. NU sendiri juga lahir dari gerakan pendidikan sebetulnya. Gerakan pendidikan yang berkembang menjadi gerakan pemikiran. Gerakan pemikiran butuh modal, lalu menjadi gerakan ekonomi. Nahdotut tujar namanya. Lalu setelah Nandotut tujar, dari Taswirul Afkar, gerakan pemikiran, baru kemudian organisasi ini besar. Oke. Menjadi NU. Makanya kemudian setelah itu, ya sampai mati. Orang mau mati, butuh NU, sampai meninggal, diguburkan dengan cara NU. Ya jadi totalitas hidup itu ada di NU lah kira-kira-kira. Cak, hubungan antara NU dengan PKB sendiri itu kayak apa sih sebenarnya? Sebetulnya hubungannya bersifat... Pasal jangan dijawab baik-baik saja lah. Hubungannya historis ya. Hubungan historis karena memang NU inilah yang melahirkan PKB. Para pendiri PKB adalah pengurus besar Nahdotul Lama. Pro S.A.M-nya G. Ilyas Rukyad, ketua umumnya Gus Dur. Waktu itu ya? Waktu itu. Kemudian membuat tim lima yang menyusun tim asistensi yang disiapkan. Saya termasuk salah satu dari tim asistensi itu lalu lahirlah PKB. Tapi kemudian sebetulnya sejak awal tagline-nya adalah dari ulama untuk bangsa, dari NU untuk bangsa. Jadi tugas saya terberat sekarang ini bagaimana agar meskipun lahir dari NU, tapi PKB diterima semua kalangan. Jadi didukung oleh warga NU, tetapi juga didukung oleh semua warga ya. Targetnya kira-kira tidak hanya menjadi lingkup NU, tapi sudah semua kelompok gitu lah. PKB-nya? PKB-nya. Ini kita berkaca kepada Mohamadiyah. Mohamadiyah itu ada PAN ya. NU itu PKB. Kalau di Mohamadiyah, saya sudah bertanya dengan ketumnya, ada pemisahan yang jelas. Jadi warga Mohamadiyah yang berpolitik, ya boleh silakan di mana saja, termasuk di PAN. Apakah begitu juga hubungan antara NU dan PKB-nya? Sebetulnya naturally hubungan lekat itu ya tidak bisa dipunggiri ya. Akan tumbuh, akan berkembang secara natural. Tapi bahwa warga NU juga ada yang di Golkar, warga NU ada juga yang di partai-partai lain. Nah itu tetapi kira-kira begini, jumhur itu mayoritas. Mayoritas warga NU itu aspirasinya ya di PKB. Meskipun ada di mana-mana di berbagai partai, tapi karena secara historis, secara pendiri, secara pengabdian sehari-hari, sebetulnya seluruh cabang-cabang PKB khususnya di Jawa, seluruh aktivitasnya adalah mengabdi untuk NU. Jadi benar bahwa PKB adalah alat politik NU. Di Jawa terutama. Walaupun tidak semua NU ke PKB ya? Tidak semua NU di PKB. Ini jelas ya batasannya. Cak, 2024 bagaimana nih? Ini pertanyaan paling seksi. Sebenarnya saya mau nanya ini sebenarnya. Ya, 2024 ini kompetisi yang baru sama sekali. Ada tiga hal yang baru. Yang pertama pemilihnya yang baru. 52 persen pemilih pertama memilih adalah tahun 2024. Ini kaum mbak muda yang punya cara pandang dan mendapatkan informasi yang baru. Berbeda juga ya? Berbeda dengan yang sebelumnya. Generasi Z malah ya? Generasi Z. Mereka tentu punya cara pandang yang sudah berbeda dengan sebelumnya ini. Yang kedua kompetisi regenerasi pimpinan nasional. Sudah tidak ada income lagi Pak Jokowi sudah tidak menyalon lagi. Berarti semua punya kesempatan yang sama. Jadi yang pertama karena pemilih baru, cara pandang baru usianya generasi Z. Nah yang ketiga pemilu 2024 ini juga punya media dan cara kampanye yang berbeda. Dulu saya pemilu 99 namanya sukses itu kalau kumpul di lapangan 1 juta orang, 200 ribu orang, 100 ribu orang baru sukses. Hari ini satu mungkin karena orang sudah tidak bisa dipertemukan secara langsung, ukurannya siapa yang bisa menonton secara virtual yang terbanyak. Itu hari ini dan itu saya sebut indikasi cara kerja baru di 2024. Kemarin sebetulnya sebelum pandemi sudah mulai berkurang pengerahan masa ya. Sudah mulai berkurang. Apalagi setelah pandemi akan ada tradisi, cara baru. New normal itu benar-benar new normal. Sesuatu yang baru dengan kondisi yang normal tentu akan berbeda cara kampanye. Makanya dunia sosial media, dunia internet, dunia metaverse itu betul-betul sesuatu yang menantang untuk semua partai bisa mengisi. Wah Cak Imin paham juga ya udah ngerti metaverse. Tantangan kaum muda ini sekarang, anak-anak kita lebih cepat dihubungi melalui DM daripada melalui handphone. Mereka karena 24 jam bertetangga melalui sosial media, tetangganya tidak datang ke rumah samping tapi bertetangga melalui handphone. Nggak kepikir bikin cabang apa PKB di metaverse. Ya itu yang harus dibantu sampean ini. Menarik deh Cak. Jadi kalau di metaverse itu, NFT itu siapa yang lebih dulu itulah yang akan menjadi, yang lebih diunggulkan gitu. Menarik ya. Dengan ketum yang milenial kayak gini. Emang umur berapa sih? Udah tua. Kita nggak pas umur. Udah tua, udah tua. Yang penting casing gitu. Saya udah melihat juga apa Cak Imin ada juga di Balio walaupun nggak banyak. Gimana sih memang ada persetujuan atau apa gitu? Atau dari pendukung-pendukung Cak Imin yang membuat itu atau memang ada perintah partai? Jadi semua pendukung atau pencinta PKB itu kan punya harapan. Aspirasi lah ya? Ya aspirasi dan terutama harapan. Harapan agar PKB bisa memimpin Republik ini. Itu sejak berdiri lah kira-kira. Sejak berdiri tahun 98, udah pikir aja bagaimana ikut memimpin Republik ini. Memimpin itu dalam artian bisa presiden, bisa lokel presiden, bisa menjadi bagian dari kabinet, bisa ikut menentukan arah pemerintahan. Itu prinsip minimalnya. Ikut arah pemerintahan yang benar sesuai dengan nilai-nilai, doktrin, ideologi, cita-cita PKB yang sudah sangat normatif dirumuskan oleh para pendiri itu. Cita-cita itulah yang kemudian menjadi harapan. Harapan itu salah satunya ya PKB harus hadir di setiap pemerintahan, di setiap pemilu, di setiap kepemimpinan. Dan alhamdulillah sejak pemilu 99, PKB selalu hadir di sana. Pertama Gustur jadi presiden, kemudian ikut memenangkan Pak SBY, ikut memenangkan, terus sampai Pak Jokowi dua kali. Bahkan kader intinya menjadi wakil presiden, kader juga, kader NU juga, Pak CK juga wakil presiden. Terus kita punya hadir yang membanggakan dan tentu tiga tugas PKB ini adalah merekrut pemimpin. Pemimpin-pemimpin dari manapun datangnya untuk bangsa dan negara, Pak Jokowi kita pinang, kita jadikan presiden, kita pasangkan dengan Pak CK waktu itu. Merekrut pemimpin dari manapun sumbernya. Yang kedua ya mempromote kadernya menjadi pemimpin. Hope yang kedua ini, kalau disurvey atau ditanya warga semua, pinginnya saya nyalon. Nyalon, nyapres di tahun 2024. Makanya kemudian teman-teman di daerah pada pasang baliho, kampanye, adalah sesuatu yang menjadi harapan dari, yang panjang dari sebuah cita-cita berperan di kepemimpinan nasional dan pemerintahan. Nanti bagaimana jadinya, tahun yang lalu saya juga sama. Hope-nya tinggi, kemudian kompromi akhirnya ke Ma'ruf Amin yang mewakili kita sebagai wakil presiden. Itu karena apa ya, proses seleksi kepemimpinan kan ada mekanismenya. Salah satunya kan presidential threshold kan 20%. Di situ titik temu, kompromi, dan seterusnya terjadi. Tugas yang ketiga ya menempatkan orang-orang terbaik untuk duduk di jabatan publik. Legislatif, eksekutif, rusat, daerah. Itu memang tugas kita. Jadi sehari-hari kegiatan kita memang seleksi, komunikasi, promoting, positioning. Itu memang tugas utama partai. Terutama yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang PKB dapat berapa menterinya? Kita empat menteri sekarang. Menteri desa tertinggal. Desa, agama, menaker, perdagangan. Perdagangan. Puas? Ya, harus disyukurilah. Kalau disyukur puas, kita masih harus bekerja lagi supaya lebih berperan lagi. Cak Imin, saya baca tadi ya memang ada juga berharap sebenarnya presidensial threshold itu cukup 5-10% saja. Ya, maksimal 10% harusnya. Ini apa nih? Supaya PKB bisa dapat nyalon? Ya, tentu kita semua partai punya kesempatan. Kalau 20% kan belum-belum sudah tertutup untuk koalisi. Maksimal 3 calon kalau 20%. Tapi kalau bisa 10% mungkin bisa 4 calon sampai 5 calon. Semakin banyak calon kan semakin bagus. Tetapi jangan juga tanpa presiden tersebut. Di mana semua orang boleh nyalon? Setuju juga, itu enggak efektif. Jadi, presiden threshold itu kan sebetulnya seleksi terbatas dengan kesempatan yang luas. Tidak kesempatan luas tanpa batas. Akhirnya, bagaimana KPU kesulitan mencari alat pemungutan suara dan seterusnya. Tetapi karena sudah menjadi komitmen bersama partai-partai, terutama bersama Pak Presiden, akhirnya tidak ada perubahan. Tahun 2024 nanti 20%. Harus diterima begitu ya? Harus diterima karena sudah enggak bisa lagi. Keinginannya mungkin nanti suatu hari setelah saya mungkin harus sampai pada level cita-cita PKB itu 10%. Cain Min, barangkali merasakan juga ya di mana waktu tahun 2019 calonnya cuma dua dan negara ini, negeri ini terpecah dua. Terpecah dua. Bayangkan kalau ada tiga tempat calon. Dinamikanya akan sangat rasional, adu program, tidak jadi sektarian, tidak jadi jual primordialitas, jual suku, jual agama, tidak lagi. Tapi betul-betul kalau ada minimal, saya berharap 2024 itu, jangan dua, kalau bisa tiga calon. Sehingga begini ya, kalau satu kompetisi terbatas, itu akan sampai pada titik kehabisan bahan kompetisi. Kalau sudah kehabisan bahan, akhirnya apa saja termasuk agama, suku, jadi bahan untuk kompetisi. Tapi kalau banyak calon, ya akan sangat cair, lebih cair. Itu yang diharapkan lebih cair. Kita berharap begitu. Minimal tiga, syukur-syukur bisa empat, idealnya empat. Tapi kalau dilihat mapping sekarang, dua atau tiga kalau dilihat sekarang? Peluang tiga ada, peluang tiga ada. Tergantung kalau memang tercapai kesemakatan bisa dua, tapi tiga bisa. Saya dengar PKB sudah mulai pacaran sama Gerindra. Hari ini saling melirik, bukan saling pacaran. Belum pacaran. Belum pacaran. Semua saling melirik, saling lihat tingkat kecocokan. Proses awal. Proses awal. Itu jadi sudah mulai saling tertarik juga ya? Semua kita ada komunikasi, semua punya kesempatan yang sama di tahun-tahun ini. Mungkin pengerucut baru 2023, akhir saya kira. Sekarang pun mungkin terlalu cepat juga ya? Terlalu cepat. Jadi akan terus berproses ya? Apalagi 20% ini sebagai presiden seri threshold ini juga tidak mungkin berdiri sendiri. Harus penjajakan terus. Tidak ada satu pun yang bisa berdiri sendiri. Satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, sorry. 20% ya? Jadi perjuangan bisa. Tapi PKB seperti 2019 akan menjadi faktor yang sangat penentu ya? Semoga, semoga. Semoga kayak gitu lagi? Semoga kayak gitu lagi. Jadi penentu bukan hanya kemenangan, tapi penentu komposisi calon. Komposisi calon. Dulu 2019, dulu saya mendengar dulu Caime, PKB gitu. Yang menentukan akhirnya Pak Jokowi memilih Kiai Marupan. Iya, waktu itu kita... Itu benar ceritanya ya? Ya, karena kita memang berkomitmen, berusaha lah. Siapapun calonnya Pak Jokowi harus kader PKB gitu lah. Kalau bukan kader PKB ya mohon maaf kita bisa beda tempat. Akhirnya terjadi amikah. Karena dulu kan yang lebih santer itu adalah Pak Mahfud ya? Iya, sempat Pak Mahfud. Menguat sekali. Saya juga sudah sempat ketemu Pak Mahfud, segala macem. Tapi takdir bicara lain. Ini saya dengar ada Gaspol. Gaspol itu istilah saya banget tuh. Gaspol, jangan kasih kendor. Sekarang Gaspol di PKB, artinya apa? Gerakan? Gaspol. Gus Muhyamin Asikpol. Asikpol. Ini di mana? Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur mulai kenceng, Jakarta mulai kenceng. Tapi saya sendiri juga gak ikut sama sekali. Tapi kira-kira anak-anak yang berekspresi dalam ya apa namanya politik tapi hobi juga jalan. Motoran gitu, seni. Ya itu Gaspol itu lebih ruang yang, ruang politik yang medianya adalah seni dan hobi lah kira-kira gitu. Menikapin tuh Cak Imin oke-oke aja. Oke banget. Aspirasi dari wawah. Oke banget. Saya terharu karena anak-anak muda di PKB itu tanpa saya minta bergerak sendiri. Reaksi itu kemudian kayak liat partai lain gerak, kayaknya gak terima gerak juga gitu. Kira-kira gitu. Cari inovasi itu yang membuat kita bertahan dengan baik suara kita dari pemilu ke pemilu naik itu karena ada inovasi yang ekspresinya macam-macam. Ada yang agamis, ada yang seni, ada yang budaya, ada yang hobi. Ada yang apa namanya politisi muda yang punya cita-cita kencang dan seterusnya. PKB akan kemana nih yang akan lebih didekatin ya Pak? PKB konsentrasi menjadi partai yang benar-benar terbuka. Siapapun bisa masuk dengan mudah, tidak terbatas warga NU, tidak terbatas santri, tetapi semua saja. Kira-kira kita ingin kayak WDIP lah, besar, terbuka, dan semua masuk. Saya dengar Cia Imin menargetkan 2024 di urutan kedua ya, pemilihan? Betul. Kita punya, kalau dari survei-survei yang kredibel hari ini, ada empat partai besar yang berkompetisi. WDIP, KOLKAR, tinggi terus, kemudian tiga ini bersaing. KOLKAR, PKB, GERINDRA. Ini bersaing gantian aja. Kalau nggak PKB nomor dua, ada GERINDRA. Kalau nggak GERINDRA, KOLKAR. Nah, ini menunjukkan bahwa tren kecenderungan kita untuk setidaknya juara dua dan tiga ini kuat sekali. Kuat sekali. Tinggal tergantung kerja teman-teman sendiri di daerah. Kalau teman-teman kerjanya bagus, ya mungkin bisa juara dua. Tapi cita-citanya kita harus besar seperti BDIP. Gitu ya? Iya. Nggak tahu, bisa besar. Strateginya apa, Cia Imin? Kalau boleh diungkap? Strateginya sederhana, semua menggunakan itu. Merangkul semua pemilih yang terbesar, yaitu kaum muda. Perebutannya di situ ya? Battle-nya begitu ya? Battle-nya di situ. Itulah dulu saya ingat 2019, Balai-balai Cia Imin itu, wis, milenial banget ya. Wis, saya bilang, Gus Imin. Semua partai hari ini sama mengejar pangsa 52% kaum muda itu. Dan itu betul-betul butuh kreativitas. Adu kreativitas partai. Adu kreativitas. Saya pikir nggak apa-apa ya, asal ngadu program, kita tidak berharap kita pecah, menyerang orang, menggunting-gunting. Black campaign itu yang saya pikir kita tidak boleh lagi terjebak ke situ ya, Cia Imin. Nah, salah satu misi PKB dari lahir kan itu, politik, pemurnian politik, atau ibaratnya kalau bahasa NU-nya kira-kira politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain, tetapi memang untuk ibadah, untuk mencari istilah TNO-nya kemaslahatan. Kondisi terbaik, kondisi yang ideal, bukan kemudian lalu gara-gara yang menuju ideal dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itu memang misi politik yang rahmatan dilalamin, yang sejuk, politik yang tidak menafikan dan tidak dendam. Itu diajari betul oleh Gus Dur, sehingga kita semua boleh dicek, setiap berkoalisi dengan PKB adalah teman koalisi yang baik. Tidak pernah menghajar kompetitor, juga tidak pernah menghabisi orang lain. Kan tiga modal politik itu, yang pertama komunikasi dan silaturahmi, yang kedua memaafkan, Yang ketiga berbagi, ini sharing, kemudian kepedulian bersama, ini yang kadang-kadang lupa. Kalau kemudian ketika kompetisi segala cara dilakukan, lalu terjadi ancaman perpecahan yang sangat tinggi. Pernah terjadi di 2019, agama menjadi faktor pemecah bangsa. Kita tidak terjadi ya? Tidak boleh terjadi lagi. Cemen ini agak di luar konteks, tapi saya pikir ini penting. Karena Anda, NU, besar dari keluarga pesantren. Sekarang banyak sekali cerita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pesantren-pesantren. Akibat perbuatan oknum, melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. Yang membuat kita miris seperti terjadi di Jawa Barat. Di Bandung. Di Bandung ya, yang kemarin dituntut hukuman mati dan dikebiri. Ini mungkin bagaimana concern atau pendapat Cain? Jadi memang ini pekerjaan rumah yang sangat besar bangsa kita ya. Yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual ini, ada sudah sangat lama dan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang dengan budaya yang buruk. Dengan cara hidup yang buruk. Nah, di Jawa Barat, Bandung itu mengatasnamakan pesantren. Dan sebetulnya bukan pesantren dalam artian seperti yang menjadi bagian dari keluarga besar NU. Ini pesantren, saya tidak mengerti, tidak ada yang tahu sumber-sumber anunya. Kalau di NU itu ada namanya sanat ya. Sanat? Sanat. Sumber keilmuan. Jadi terbesar dan tertua misalnya Lirboyo, Peloso, Jombang. Dari alumni-alumni ini mendirikan pesantren-pesantren. Dari alumni-alumni ini mendirikan pesantren-pesantren. Jadi beranak pindah, capang dari sini. Itu namanya sanat. Sanat itu turun runutan kesinambungan, keilmuan dan tradisi pesantren. Nah, ini sanatnya kemana kita belum tahu. Dan kita cenderung tidak paham dari mana. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ini seperti ancaman yang terjadi di semua lingkungan. Tidak hanya pesantren, tapi semua. Pendidikan, kampus, ruang tempat kerja. Tempat kerja dan kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dan di waktu kapanpun. Nah, karena itu yang harus disiapkan adalah tiga. Kami yang sekarang lakukan di DPR adalah mempercepat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi sebelum itu saya juga sudah bicara ke Pak Kapolri, kepada aparat, bahwa harus ada tindakan represif. Represif. Kemudian antisipatif dalam arti, kalau perlu ada hotline service ya, yang memungkinkan para korban kekerasan seksual melakukan pelaporan. PKB sendiri, saya sendiri juga bikin hotline. Bikin hotline, kita sebut lapor Cak Imin itu. Itu salah satu hotline-nya adalah kalau ada yang mengalami kekerasan seksual, baik di lembaga pendidikan, di tempat kerja, apalagi di pesantren, kita siap langsung. Sudah dengar dulu? Belum, baru kita mulai. Ini antisipatif? Antisipatif. Itu tidak hanya PKB, tidak hanya kita. Harusnya semua pihak ya, semua organisasi, semua, terutama polisian tentu saja. Karena, kayak gunung es ini, semuanya akan mudah terjadi di semua tempat. Akibat dua, yang pertama itu tadi, apa namanya, kesadaran publik akan, makna kekerasan seksual itu tidak merata. Apa yang perempuan-perempuan terima sebagai pelecehan seksual, kadang-kadang peristiwa di Bandung, murid-murid yang dilecehkan itu tidak mengerti kalau itu pelecehan seksual. Tetangga-tetangga tempat pesantren itu juga tidak mengerti kalau itu terjadi pelecehan seksual. Ini artinya butuh pendidikan, kepahaman, informasi, itu yang pokok yang pertama. Tapi sebelum itu, saya tadi mau ngomong tiga. Yang pertama, undang-undang harus kuat. Yang kita lakukan melalui undang-undang TPKS. Yang kedua, aparat pemerintah, kepolisian khususnya antisipatif, reaksi cepat, responsif. Nah yang ketiga ini, masyarakat sendiri harus mengerti. Banyak yang belum paham itu. Bahwa setiap tempat, setiap saat pelecehan seksual terjadi di dalam lingkungan kita. Ada yang di kampus yang rame di mana itu. Kemudian Ujri, ada yang di pesantren, di Bandung, ada di Jawa Timur. Di tempat kerja juga sangat besar terjadi. 95 persen lecehan terbesar di tempat kerja. Sebenarnya ya? Sebenarnya. Sebenarnya orang tidak bisa... Tidak ngerti. Bukan itu saja. Orang tidak menjadi lebih atau tidak terima karena terjadi di tempat yang mestinya di situ Tidak boleh dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi pesantren. Di tempat kerja itu karena ada hubungan atasan bawahan. Di pendidikan ada anak didik dan murid. Anak didik dan guru. Jadi atas bawah sebetulnya. Nah ini yang kemudian harus ditangani dengan serius. Salah satu saja sebetulnya undang-undang tindak bidana kekerasan seksual ini antisipasi salah satu saja. Tapi yang lebih penting adalah publik, masyarakat memiliki kesadaran, pemahaman, serta respon tentang informasi kekerasan seksual. Banyak yang belum paham. Itu yang harus dilakukan. Ya kita berharap juga kalau ada pelaporan itu ditangkap dengan baik juga oleh aparat. Karena kemarin ada sempat ada cerita mengadu tapi tidak ditangkap di ACMN ya? Banyak sekali itu. Banyak sekali. Karena delik itu dianggap bukan delik bidana. Nah diharapkan. Kenapa kaum ibu-ibu ini keras TPKS itu? Karena TPKS ini dianggap mampu menjadi senjata sapu jagad yang membuat pelaporan efektif. Ya waspadai ini laki-laki karena salah langkah bisa dituduh pelecehan seksual kalau nggak hati-hati. Tapi kita sedang telusuri hati-hati pasal-pasal perpasal sehingga tidak menjepak. Menjepak kepada pemerasan. Kan bisa saja terjadi pemerasan. Itu sampai sejauh mana atau undang-undang anti tindak bidana kekerasan itu? Besok tanggal 18 disahkan menjadi inisiatif DPR. Ini kan sebetulnya usulan DPR dari awal. Dari PKP dukung ya? Ya. Dari awal ini kreasi DPR lah kira-kira gitu. Karena bersama masyarakat, publik, civil society bikin ini. Terus setelah ini hampir jadi. Terjadi kemacetan salah pahaman di antara DPR sendiri sebetulnya. Lalu tertunda. Nah ketika sudah mau masuk paripurna, tuntutan semakin kencang, presiden turun tangan. Ini akan lebih cepat lagi. Saya kira setelah tanggal 18 bisa jadi tidak sampai setengah tahun sudah selesai. Cepat. Cain Min, kita baru saja dikagetkan satu peristiwa politik yang dianggap melecehkan Allah gitu ya. Dari seseorang yang sebenarnya sebelumnya dikenal di dunia politik. Sikap dari Cain Min atau PKP sendiri seperti apa ya? Ya sebetulnya itu kan peristiwa-peristiwa biasa ya. Yang kira-kira orang bisa salah omong, orang bisa overacting. Dan prinsip-prinsipnya yang paling penting kita pahami bahwa agama atau Tuhan tidak akan terendahkan sedikitpun oleh hal-hal semacam itu. Oleh setelah-setelah. Setelah-setelah. Jadi kita tidak usah overreaktif terhadap hal semacam ini karena akan membesar-besarkan sesuatu yang tidak punya arti apa-apa. Sebetulnya buat agama, buat Tuhan, buat kita semua ya. Dia akan tergerus sendiri oleh kebodohan yang melakukan itu. Jadi ya kalau ada aspek hukum, kita harapkan ada tindakan hukum. Kalau tidak ada aspek hukum, ya santai-santai aja lah. Kalian kan sempat dianalogikan dengan statementnya Gus Dur ya. Yang padahal dalam konteks yang sangat berbeda. Berbeda. Jadi seolah-olah mau ikut-ikut memanfaatkan statement Gus Dur. Belum kelasnya kira-kira gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh aparat hukum sudah sebenarnya? Ya, silahkan semua hal yang menyangkut pelecehan agama, peristaan agama, itu ditangani secara hukum. Tidak boleh ditangani oleh massa secara emosional. Itu yang penting. Karena kalau tidak terjadinya perusahaan tempat ibadah, terhadinya konflik horizontal, itu karena keterlibatan biak-biak yang di luar kewenangannya. Itu yang tidak kita harapkan. Cain Min, andai Anda punya kekuasaan yang lebih dari yang sekarang ini. Saya membaca ya pidato Anda tentang Indonesia Maju. Apa yang disuruhkan oleh seorang Cain Min untuk Indonesia Maju? Sebetulnya kalau mau jujur ada tiga prioritas utama yang segera mendesak ini. Pasca pandemi ini, jujur akan ada kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial ini kalau tidak ditangani, kini rasio istilahnya, kalau tidak ditangani akan menjadi ancaman bara api dan konflik horizontal. Nah itu kita punya keadaan harus diarahkan ekonomi lebih merata, lebih adil, tidak ada kesenjangan. Ini peran pemerintah penting. Jadi anggaran belanja negara, BBN, harus mengarah kepada memperkuat ekonomi lemah, naik kelas sedikit, sehingga tidak timbang dengan ekonomi atas, setarah. Itu yang mendesak. Yang kedua, pendidikan. Karena pandemi, karena suasana pendidikan yang terganggu, kacau balau selama pandemi, membuat kita agak lamban di dalam memicu, memacu kecepatan kualitas pendidikan kita. Indonesia profesional ini harus, negara, pemerintah harus investasi gede-gedean sudah. Ibaratnya buang duit untuk kaum muda supaya meng-upgrade kapasitas. Kapasitas semua hal. Science, teknologi, profesi, skill. Itu genjot ini. Karena nanti pada 2030, jumlah tenaga muda kita itu sudah hampir 60% dari jumlah penduduk. Itu artinya, kalau ini profesional semua, tenaga kita, ya semua kita bisa maju, produktif. Artinya lapangan pekerjaan akan terwujud dengan kesiapan tenaga kerja yang memadai. Ini, nah yang setara tadi Indonesia yang adil kesenjangan, ya harus diciptakan lapangan kerja. Tapi lapangan kerja tercipta, tapi kalau sumber daya manusianya nggak ada, ya gagal juga sebanyak negara. Nah yang ketiga, ini Indonesia ini memang masih menggantungkan hidup pertumbuhannya pada eksploitasi alam. Apakah itu batu bara, minyak, nikel. Masih alam ini masih eksploitatif sifatnya. Ini habis pada suatu hari. Suatu hari habis. Terus? Nah, karena itu harus dibikin alternatif yang besar. Yang besar kan itu sekarang, batu bara, nikel, yang suatu sawit. Yang suatu hari pasti habis. Ini harus direm sedikit, supaya nggak rusak, supaya alam tetap lestari, lingkungan hidup nggak terganggu. Tapi juga, kita juga tidak boleh bergantung pada ini saja. Nah, ekonomi kreatif, industri. Industri kan mati ini. Industri-industri kita mati karena pandemi, mati karena investasi kita yang terganggu. Kita bikin undang-undang umnibus lu waktu itu, undang-undang cipta kerja yang kontroversial, yang oleh MK juga ditunda. Itu sebetulnya kan konteksnya agar terjadi investasi yang besar. Kemudahan, debirokratisasi, efisiensi pelaku ekonomi. Nah, namun karena pandemi, menjadi satu-satunya cara ya, kita harus benar-benar menciptakan iklim industri baru yang menumbuhkan industri kita. Industri kita hampir seboyongan ini. Semua jenis industri. Yang bertahan hidup banyak, yang berpatokan pada kekayaan alamannya. Cami, tadi di poin dua kan ada unsur meningkatkan skill, membuka lapangan kerja. Itu kan menterinya kan di PKB. Ya, Menteri PKB ini kan pada level hilirnya ya. Hilirnya adalah menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan hubungan industrial. Tapi hulunya adalah pertumbuhan ekonomi yang melah menciptakan industri. Nah, itu harus nyambung. Kalau hilir dan hulunya, kalau kemenakar ini kan lebih pada pola hubungan kerja. Tapi hulunya adalah tumbuh besarnya industri nasional. Di situ. Ya, karena kita tahu kan secara tradisi, menakar itu kan jatahnya PKB lah ya? Ya. Mulai di luca ini. Terus temanku itu yang hanib dakiri. Sekarang Mbak Ida, mesti kan profilingnya sudah sangat paham betul ya, Pak PKB. Ya. Ya, yang paling penting di situ cuma ada tiga ya. Yang pertama, hubungan pekerja dan pengusaha baik. Itu yang paling-paling utama. Yang kedua, regulasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan puruh. Sekaligus memberikan kenyamanan usaha bagi para pebisnis. Yang ketiga, mendorong dunia di luar pendidikan formal yaitu skill. Upskilling. Skilling, ya. Meningkatkan upskill. Kalau tanggapan Cahimin, ya terhadap kemarin penetapan WMR yang juga ada yang cukup rame-rame ya. Karena dianggap tidak cukup tinggi oleh para buruh. Kemudian ada satu provinsi yang tiba-tiba merevisi, yang juga menimbulkan semacam pemberitaan. Cahimin gimana tanggap ini? Sebetulnya ada satu teori ya bahwa kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka upah regional minimum, upah minimum WMR itu juga naik. Tapi juga harus dipahami bahwa tuntutan naik, wajarlah setiap tahun buruh pekerja minta WMR yang naik. Tetapi juga harus dipahami kesulitan pengusaha dalam suatu waktu tertentu di dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, di undang-undang lama yang menentukan upah minimum regional kan tripartit. Pemerintah, pengusaha, pekerja di tingkat gubernur provinsi. Oh, di provinsi masing-masing. Di rubah pola kerjanya melalui yang kemarin diputuskan MK itu, melalui undang-undang yang cipta kerja berdasarkan pertumbuhannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Nasional? Lokal, masing-masing. Itu yang kemudian kalau diputuskan oleh pemerintah, dianggap oleh buruh sepihak dan seterusnya. Jadi perlu kompromi lah sebenarnya. Kompromi. Sama-sama saling mengerti berkarya. Karena kita juga mendengarkan keluhan dari pengusaha juga yang juga komplain. Betul. Ekonominya belum recover, tapi ya saya pikir begitu ya, C.B. Betul. Jadi memang wajar di sisi buruh ingin naik, di sisi pengusaha ingin turun. Nah di situ ada titik temu pertimbangannya kalau dari zaman saya itu pertimbangannya kebutuhan dasar, tingkat inflasi, kenaikan harga-harga. Di situ dihitung apa saja yang perlu dihitung, makanan, sembako, pakaian, dulu pulsa dihitung, dulu itu pulsanya. Itu komponen-komponen kenaikan UMR, lalu disepangkati di angka berapa. C.B. saya itu suka ada rapid question. Terserah memilih satu dari dua yang saya tawarkan. Terserah preferensi ke apa? Kalau saya menyampaikan, Ganjar atau Anies? Mesti berat jawabnya. Ganjar atau Anies? Terserah meninjau-nya dari sisi apa. Jangan terlalu dibuka-buka juga gitu ya. Dari tadi kayaknya enak banget jawabnya gitu ya. Kenapa nggak saya aja? Ini belum selesai ini. Sama-sama aja. Nggak bisa milih selesai ya? Nggak bisa milih selesai. Kalau Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Ya sama juga sama aja. Prabowo atau Ganjar? Sama-sama juga. Kita belum tahu ini. Sama-sama-sama. Too early ya? Karena kalau saya pilih salah satu, ada yang tersinggung. Padahal kemungkinan ini harus dibajak gue. Oke. Chai Min posisi satu, posisi dua? Semua kader bekerja dan bergerak posisi satu. Soal hasil ya Tuhan yang menentukan, komposisi koalisi yang menentukan, pembicaraan koalisi yang akan terjadi. Oke, luar biasa ini ya. Jamin ada yang ingin disampaikan mungkin ada closing statement? Ya, politik 2024 ini endaknya kita sadari sebagai realitas yang harus melibatkan semua pihak. Jadi partisipasi, keikutsertaan, terutama kaum muda, jangan biarkan politik ini berjalan tanpa pikiran Anda, ide Anda, keterlibatan Anda. Ya, karena kalau tidak terlibat nanti menyesal, politik ini akan mengarah kepada satu titik yang tidak diharapkan. Karena itu, ayo bareng-bareng kita pikir, kita ikuti. Dan politik itu jangan dipisah-pisahkan antara diri kita dengan politik. Politik itu sesuatu yang mau tidak mau hidup kita terkait dengan politik. Jadi kalau yang aktif di ekonomi, ah kita anti politik, ya nanti nyesal. Karena ekonomi juga akan ketemu politik. Pendidikan juga nggak akan bisa lepas dari politik. Karena itu, ayo bareng-bareng mikirin negara ini dengan berpolitik yang secara sungguh-sungguh, tetapi tidak usah terlalu sepanang, tapi berpolitik dengan riang gembira. Begitu ya, Cek Emin? Kita berap, kaum muda tidak apatis ya. Kaum muda jangan apatis terhadap politik, karena nanti menyesal kalau negara ini mengarah di luar mimpi dan harapan Anda semua. Oke, Cek Emin. Terima kasih sudah menjadi temu saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Elmi. Senang sekali bisa ke sini. Ini makan apa sih, kok muda terus gitu. Jangan minum susu gudalia juga. Ya, kita doakan sehat. Terima kasih, sama-sama. Maka-maka sehat semua. Bekerja, menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Subjah selalu. Sama-sama. Itulah wawancara saya dengan seorang tokoh hebat, ya sahabat saya. Ya, Cek Emin, ya semoga banyak hal yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kita harusnya berpolitik, kesantunan, ya pluralisme, dan sebagainya yang sesuatu yang kita harapkan betul. Jangan ribut-ribut lagi lah. Capek, gue. Masyarakat juga capek. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Selanjutnya, bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.